Hai kebetulan ya anak dari SD baru lulus ke SMP gitu baru lulus ke SMP pokoknya aku enggak mau masuk sekolah pokoknya aku enggak mau sekolah kalau Halo teman-teman balik lagi di channel Rodokong Indonesia udah kayak apa aja ya udah kayak ada cabangnya kenapa keren-keren ini oke keren-keren dong jadi ini adalah Bipop handlebar mount jadi ini adalah handlebar mount ya yang gua beli di otomat di Tokopedia gitu kalian kalau misalkan pengen beli kalian bisa beli langsung aja di link di bawah gitu ini bisa diputar-putar gitu dah pokoknya berwet yang jual-jual bukan gue ya bakulnya bukan aku Oke waduh kita lagi di jatiwaring ini kita lagi di jatiwaring ini mau menuju ke kantor gitu nah by the way anyway baswe gue nggak biasanya bikin vlog seperti ini sih bikin vlog bahas sesuatu but ini sangat menggelitik gua gitu jadi sebetulnya cerita ini langsung aja ya sebetulnya cerita ini tuh mau gue ceritain waktu beberapa minggu lalu pada saat anak-anak sekolah udah mau masuk gitu kan sekarang kan udah masuk ya udah daring sebagian besar daring ya atau pelajar online kelas online kayak gitu ya kelas online gitu nah jadi ceritanya kebetulan nih kebetulan sekali udah 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 kebetulan sekali nyokap gua adalah seorang guru gitu coklat juga tuh GL jadi sekebetulannya aku seorang guru dan temannya juga guru gitu jadi teman nyokap punya teman dan beliau cerita ke nyokap bawasannya gitu kan jadi intinya tuh anaknya minta motor oke lah is oke gitu but permasalahannya adalah nyokapnya temannya nyokap gua ini bukan orang yang kalau misalkan lu mau motor terus tak langsung beli gitu lu mau apa tak langsung beli kayak gitu enggak jadi harus ngumpulin ngumpulin dulu kayak gitu jadi bukan orang yang sangat berada gitu loh nah kebetulan nih anak dari SD baru lulus ke SMP gitu baru lulus ke SMP nah jadi doi gak tahu gimana doi minta motor gitu oke lah itu kan cuman yang jadi permasalahannya adalah doi beli begini mah atau bu ya pokoknya ke aku pokoknya aku nggak mau masuk sekolah pokoknya aku nggak mau sekolah kalau nggak dibeliin motor shit disitu gua langsung what gitu kan pas denger nyokap cerita nyokap gua dan ibunya dia itu temannya nyokap gua itu nangis gitu di saat dia ceritain itu katanya nyokap gue dan gua cerita dari nyokap gue denger-denger aja gitu gue nggak habis pikir sini orang nih bocah ini nih dapet dari mana biasanya kan yang kayak gitu kan dapet dari tapi biasanya kan kayak gitu kan dia mungkin ya mungkin dari lingkungan tapi gua nggak yakin kalau dia terinspirasi terinspirasi pengen beli motor itu dari temen nggak mungkin gua nggak yakin sih gua ininya sih gua sih mikirnya dia itu dari nonton YouTube nonton giveaway giveaway kayak gitu kan ikut giveaway ada gua pernah nemu satu channel itu nggak mulai itu mulainya tuh baru-baru baru tahun lalu lah tapi subscribernya udah udah hampir link udah hampir 1m gitu kan ternyata apa doi Wah gokilnya orang ternyata dia itu giveaway motor Joe itu motor handphone giveaway Wah gua nggak ngerti tadi beneran giveaway atau gimana tapi dari situ channel channelnya hampir 1m Joe subscribernya what the heck what the freak man what the freak oke back to the topic ya jadi gua rasa sih ini dari YouTube atau dari tontonannya lah nggak mungkin gua nggak yakin kalau ini dari ininya dia pergaulan nggak nggak yakin gua nggak ini pasti di youtuber-youtuber yang punya motornya bagus gonta-ganti yang umurnya masih muda udah ganti-ganti motor kayak gitulah gua rasa Hai gue kalau gue mau nyoba kayak gitu ke nyokap gue dulu ya dulu Hai sepas gua belum kerja atau apa gua minta maksa ke nyokap gue dengan gua nge ini kayak gitu nge pasti namanya itu nge ngancam seperti itu kalau gue ngancam emak gue gue pasti nggak nggak diusir nggak di nggak di nggak dimarahin gue nggak dimarahin apa ya udah nggak usah sekolah aja lah kalau udah digituin apa ya mikir gua nih kalau gua nggak sekolah kamu jadi apa kan Wah gokil sih kalau ini tapi mungkin temen temen nyokap gue ini kurang keras sama anaknya ya jadi jadi ya anaknya bisa berbuat seperti itu kan agak mangkak gitu dan mangkak itu mah ibaratnya mah nggak tahu diri what the fuck man ngancem seperti itu dan ya gue sih berharapnya jalan terbaik lah ya anak yang mau di sekolah mau dengkuin nyokapnya ada rezeki itu kan beruntik beli motor dan gue juga nggak tahu sih motor apa yang gua rasa sih pasti motornya enggak bukan motor-motor biasa bukan metik-metik biasa atau bebek-bebek biasa paling motor gede atau ninja kayak apa R16 atau begitu-gitulah paling lah namanya bocah ya masih SMP apa sih yang dilihat yang keren-keren aja kan kayak motovlogger motor-motor gitu bisa standing neck motor gede kayak gitu lah pastilah ya dan semoga aja dia bisa taubat taubat gitu bisa ngerti lah kalau emang keadaan nyokapnya itu enggak seperti keadaan yang dia lihat di YouTube seperti itu ya gue rasa sih kayak gitu dia tuh pasukan sakit hati yang ikut giveaway gue tapi nggak dapet gitu langsung bayangin yang dikepul satu barang yang dikepul satu barang yang ikut itu ribuan co ratusan ribu ratusan ribu ya kemungkinan lu satu banding ratusan-ratusan ribu itu aduh gak bisa gue nggak bisa nggak ngegas kalau kayak gini kalau ketemu anak itu pengen gue jitak ngerti kepala nya aduh ya 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 pokoknya begitu buat kalian nih pesan moral buat kalian ya yang masih sekolah apalagi lagi kayak gini kondisi kayak gini lu tuh minta motor buat apa tuh sekolah lu tuh di dalam dirumah di kamar nggak mana-mana fix lu nggak kemana-mana ngapain lu minta minta wet ngapain lu minta wah gokil ngapain lu minta motor waktu di mas tempat demi ini dan ngacamnya tuh nggak mau sekolah padahal lu sekolah saat ini ya gue rasa sih bakalan sampai akhir tahun ini bisa sampai tahun depan ya tahun depan lah bisa baru bisa gitu ngapain lu ngacam-ngacam kayak gitu co wah nggak ngerti miring enggak enggak guna lu minta-minta kayak gitu tuh enggak guna coba sumpah sih pesan moral nih buat temen-temen yang masih sekolah atau yang kuliah atau ya apa gitu dewasa lah biasanya kalau orang udah pulih udah dewasa sih pikirannya sih jangan sampai nyusahin orangtua lu men lu gila berpikiran kasihan kalau orangtua mikirin lu tuh ke dia mau dia tuh mau nggak bahagia lu dia tuh mau ngasih lu apa aja kalau misalkan mereka punya gitu kalau doi punya dia pasti bakal ngasih buat temen-temen nih temen-temen yang masih sekolah gitu ya yang masih SMP SMA yang udah mau lulus gitu jadi ngertiin lah kondisi orangtua kalau kalian gitu kalau misalkan emang kalian nggak bisa gua dulu ya SMP SMP tuh diantar naik apa cu naik karisma eh eh karisma G tahun 2004 enggak motornya maksud yang tahun 2004 bukan gua SMP-nya 2004 buat gua enggak 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 jadi gue naik diantar naik karisma waktu SMP nih diantar naik karisma itu pulang naik angkot itu juga jalan kaki dulu udah 15 kilo sendiri gue jalan kaki tuh jalan kaki baru pulang naik angkot itu bareng temen gue jadi kalau misalkan bareng pulang banget teman nggak berasa capeknya sih gue milih gua pada saat itu lebih milih beli rokok daripada buat ngongkos gitu kan jadi gue jalan kaki dulu nih baru gue naik angkot jadi lebih awet gitu duit gua nggak nyambung angkot gitu nah SMP SMA dikasih motor kagak maksudnya enggak enggak dibeli motor baru enggak apa gue naik motor karisma sak kari pade itu karisma yang waktu itu nganterin gua waktu SMP jadi waktu SMP diantarin bokap gue almarhum eh diantarin naik itu pas SMA itu gua naik itu juga tapi gue bedanya gue bawa sendiri wakil dan dan gua bisa ganti motor ini ya bunyi Tuhan gua bisa dapat rezeki gua bisa membeli motor ini Hai ini jadi gue bisa ganti motor karena gua kerja tuh kerja kalau mau motor yang bagus kerja ini juga cuman ya ibaratnya cuman beli motor ini aja gitu kan bukan motor yang kayak gini nih motor yang support 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 gitu gue nggak terlalu suka juga sih sama motor sport kenapa ya Hai kayak gitu Wah gua udah ngeci berapa udah 12 menit tuh lamba juga gue ngeci ya nggak ngeci 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 82 82 tuh apaan tuh menunggkala kata di Instagram sih tuh muncun lagi latihan wakwakak sih emang emang dunia emang mulut netizen tuh nggak bisa di rem ya Oke terima kasih ya temen-temen ya udah segitu aja dah capek gua habis ini gua pengen berhenti terus belum minum terus melanjutin jalan ke kantor gitu oke makasih udah mau nonton makasih banget eh untuk gadget of the mount bakalan segera tampil gue lagi mengumpulkan mengumpulkan dulu nih mengumpulkan mengumpulkan ini mengais mengais dulu lagi mengumpulkan barang-barangnya so ditunggu aja buat yang nungguin gadget of the mount telegen dan terima kasih yang udah menonton jangan jangan lupa jaga kebersihan kebersihan tangan dan kaki dan mulut sebenarnya supaya kalian terbebas dari virus yang sangat menggongga menggonggang atau mengganggu Oke akhir kata micin itu enggak bikin bego yang bikin bego adalah nggak belajar jadi kalau misalkan kamu pinter jangan enggak makan micin tapi belajar apalagi belajar sambil makan micin Oke makasih udah menonton jangan lupa di like like comment dan subscribe dah karap mula dan we see you next time time ya ya oh